Kalau Tuhan maunya memberkati umur yang panjang tetapi Bapak Ibu Saudara masih merokok bagaimana mungkin bisa diberkati umur panjang karena kita tidak mau. Kita yang merusak kesehatan tubuh kita sendiri ini tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Ayolah, apalagi sudah menjadi aktivis, pendeta pula, jangan ngerokok. Bagaimana kita bisa menjadi contoh buat anak-anak kita, jemaat, siapapun orang di sekitar kita. Merokok tidak menyehatkan kita. Kalau kita mau umur panjang ya jangan merokok. Sama saja kan sebenarnya dengan kita merokok itu Bapak Ibu menghisap asap yang keluar dari kenalkot mobil. Bagaimana racun-racun itu dihisap. Nah, ini kita berbicara dari segi kesehatan ya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen atau aktivis, bahkan pendeta sekalipun. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam Transformasi. Kita berjumpa kembali di channel CPS Television bersama dengan saya, Bu Yungkosaputra. Saya mengundang setiap Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum pernah klik subscribe. Ayo dukung saya dengan klik subscribe, klik gambar loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasi semua video yang di-upload maka klik aktifkan dan pilih semua notifikasi. Sehingga kalau ada video-video terbaru, Bapak Ibu dapat menerima pemberitahuannya. Pernah tidak Bapak Ibu Saudara melihat orang-orang yang merokok? Banyak orang Kristen, orang percaya yang sampai detik ini masih merokok. Bahkan tidak sedikit para aktivis, pengerja gereja yang masih merokok. Dan ada juga pendeta-pendeta yang masih merokok. Sering orang-orang yang masih merokok dan kecanduan dengan rokok ini berkata mana ada ayatnya? Coba tunjukkan ada enggak ayatnya di dalam Alkitab yang melarang kita untuk merokok. Memang di dalam Alkitab jelas ada dilarang membunuh, dilarang mencuri. Semua itu jelas ada. Tetapi kita tidak menemukan bahwa kita tidak boleh merokok di dalam Alkitab. Sehingga banyak orang percaya yang sampai detik ini masih berpikir karena ayatnya enggak ada ya boleh lah masa enggak boleh merokok. Ingat ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan tetapi apakah segala sesuatu itu berguna untuk kita? Kalau Alkitab tidak melarang atau tidak ada ayat yang secara letterlock tertulis dilarang merokok. Tetapi ingat ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan asal segala sesuatu itu benar-benar diperlukan dan dibutuhkan buat tubuh kita. Pertanyaan saya, apakah rokok itu membuat tubuh kita menjadi sehat atau membuat tubuh kita menjadi sakit? Apakah dengan merokok itu bisa membuat paru-paru kita menjadi sehat? Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga tubuh ini supaya dalam kondisi sehat. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara apakah mau punya umur panjang? Pasti jawabannya mau. Buktinya, kalau setiap ulang tahun selalu berdoa Tuhan berkati umur yang panjang. Kalau Tuhan maunya memberkati umur yang panjang tetapi Bapak Ibu Saudara masih merokok bagaimana mungkin bisa diberkati umur panjang? Karena kita tidak mau. Kita yang merusak kesehatan tubuh kita sendiri. Ini tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Ayolah, apalagi sudah menjadi aktivis, pendeta pula, jangan merokok. Bagaimana kita bisa menjadi contoh buat anak-anak kita, jemaat, siapapun orang di sekitar kita. Merokok tidak menyehatkan kita. Kalau kita mau umur panjang ya jangan merokok. Sama saja kan sebenarnya dengan kita merokok itu Bapak Ibu menghisap asap yang keluar dari kenalpot mobil. Bagaimana racun-racun itu dihisap. Nah ini kita berbicara dari segi kesehatannya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen atau aktivis bahkan pendeta sekalipun yang masih merokok, sadarlah asap rokok yang keluar dari rokok yang kita hisap tersebut itu membuat kita punya celah supaya santet, guna-guna, mantra-mantra itu masuk menyerang tubuh kita. Kegelapan akan dengan mudah menyerang Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita masih merokok. Melalui asap itulah kekuatan kegelapan pun bisa masuk menyerang Bapak Ibu Saudara dan saya. Pasti tidak mau dong kalau tahu bahwa hal itu bisa mencelakakan hidup kita. Sehingga kita tidak aman, kita keluar dari perlindungan Tuhan, kita keluar dari jubah kekudusan Tuhan dan kita bisa diserang oleh kegelapan, setan-setan, iblis, dan antek-anteknya. Kalau Bapak Ibu, saat ini saya informasikan dan saya kasih tahu hal-hal seperti ini dan masih mau melakukan, ya itu silahkan. Tetapi saran saya, ayo kasihilah tubuhmu itu dengan baik, dengan benar. Jangan racuni. Jangan nanti gila sudah sakit, paru-parunya bolong, lalu minta Tuhan tolong sembuhkan paru-parunya. Nah, Bapak Ibu sekarang ini apalagi yang masih muda, yang mencoba-coba. Pasti ya namanya anak laki-laki, biar kelihatan keren, gagah. Bapak Ibu, saya bukannya tidak pernah mencoba. Saya pernah mencoba. Tetapi puji Tuhan, saya tidak pernah menyukainya dari dulu. Saya tidak pernah menyukai yang namanya bau rokok, asep rokok, bahkan saya tidak menyukai rasanya itu. Saya pernah mencoba dari dulu, mencoba-coba sebatang rasanya seperti apa. Tidak enak, Bapak Ibu Sudara. Dan saya bersyukur, saya tidak enak merasakan itu semua. Sehingga saya tidak pernah menjadi pecandu rokok, dan tidak pernah merokok satu batang pun sampai habis. Tidak pernah, Bapak Ibu Sudara. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu Sudara semua yang mendengar renungan ini, ayolah mau umur panjang kan, mau sehat kan, dan terlebih lagi saya tanya. Mau masuk surga kan. Kalau mau masuk surga, kita punya tanggung jawab. Dan lakukanlah tanggung jawab itu. Kalau mau masuk surga, kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Ini hanya sebagian kecil. Yaitu dengan kita mengasihi tubuh kita sendiri. Bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri. Jaga kesehatan kita. Jangan dukakan hati Tuhan. Masa sih dengan merokok mendukakan hati Tuhan? Ya, jelas saya katakan. Pasti mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada setiap Bapak Ibu Sudara dan saya. Tuhan memberkati kesehatan kepada Bapak Ibu Sudara dan saya. Tapi kalau kita merokok, maka kita merusak tubuh kita. Bahkan kita membunuh tubuh kita sendiri. Ingat, kalau kita merokok, maka Bapak Ibu Sudara membunuh tubuh Bapak Ibu Sudara sendiri. Lihat, di rokok itu ada tulisannya. Bahayanya. Udah jelas ada peringatannya. Kenapa dilanggar? Orang yang suka melanggar, maka dia tidak pernah menyukakan hati Tuhan. Ayo, ingatkan. Itu baru kesehatan. Ingat sisi lainnya lagi. Kalau Bapak Ibu Sudara merokok, kuasa kegelapan, setan, iblis dapat masuk menyerang Bapak Ibu Sudara. Mantra-mantra, guna-guna dapat menyerang Bapak Ibu Sudara dengan mudah. Ayo, sadarlah. Kalau selama ini masih melakukan hal seperti ini, berubahlah. Pertobatlah, apalagi sebagai aktivis, gembala, pendeta, bahkan semua orang yang percaya. Jangan kita merokok. Sayangilah. Cari uang susah kan? Bekerja keras, kumpulkan uang, jangan dibakar sia-sia, jangan dibakar atau digunakan untuk merusak tubuh kita sendiri. Hindari, tinggalkan itu semua. Pertobatlah, minta ampun. Kalau dikata, aduh susah untuk berhenti, pasti bisa. Kalau kita mau. Yang membuat kita susah, karena kita tidak mau. Orang yang mau, bertekad, pasti dia bisa. Jangan tunggu paru-parunya bolong, jangan tunggu kena kanker paru-paru, baru berhenti. Terlambat. Ayo, Bapak Ibu Sudara, saya mengajak berjuanglah untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, share renungan ini ke setiap saudara kita, teman-teman, atau akun medsos kita. Supaya berkat yang kita terima tidak berhenti di tangan kita, tetapi kita belajar untuk memberkati orang lain dari hal-hal yang sepele dengan renungan-renungan seperti ini. Mari kita berjuang bersama, Tuhan Yesus Kristus memberkati, Salam Transformasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.